Berdur Kalsel Sabiridor mengucapkan selamat kepada warga dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia. Meski Kalsel tidak terpilih, kepedaan ibu kota negara itu dinilai bakal berdampak pemberataan pembangunan di provinsi ini. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai. Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Teka-teki lokasi ibu kota negara Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Keputusan Jokowi tersebut disambut baik jajaran Pemprov Kalsel yang sebelumnya masuk dalam 3 provinsi calon ibu kota negara. Bahkan Gubernur Kalsel Sabirinor mengaku tidak kecewa dengan dipilihnya Kalimantan sebagai ibu kota baru. Alasannya selama masih di Kalimantan maka pemindahan ibu kota bakal berdampak positif bagi pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk di Kalsel. Saya tidak melihat langsung tapi informasi yang saya dengar ibu kota baru negara Indonesia sudah ditunjuk Kalimantan Timur. Bagi kita rakyat Kalimantan Selatan tentunya tetap bersyukur karena walau bagaimanapun Kalimantan itu sebenarnya satu kesatuan dan Alhamdulillah apalagi yang pilih Kalimantan Timur juga berdekatan dengan Kalimantan Selatan. Salah satu alasan dipilihnya dua kabupaten di Kalimantan tersebut sebagai ibu kota baru karena minim resiko bencana. Selain mengumumkan ke publik, Jokowi juga telah melayangkan surat ke DPR RI perihal pemindahan ibu kota ini. Selanjutnya pemerintahan Jokowi segera mengajukan RUU kepada DPR RI terkait kepindahan ibu kota tersebut. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.